Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Kepo Gaming Ya ini adalah video spesial 300 ribu subscriber Pertama, gue capin terima kasih karena berkat kalian akhirnya gue bisa mencapai 300 ribu subscriber Jadi gue bikin video ini tuh biar kalian terutama yang subscriber baru-baru Lebih kenal dan lebih dekat sama gue pribadi Sebagai admin channel Kepo Gaming Gue bikin video kayak gini sebenernya udah 3 kali ya Jadi pertama kali bikin tuh saat 1000 subscriber Dan saat itu gue baru beli PC Gaming Kemudian 70 ribu subscriber Apa istimewanya ya 70 ribu? Ngapain gue bikin video spesial saat 70 ribu? Angkanya kan rasanya nanggung gitu Ya sebenernya sih karena waktu itu subscriber banyak nanya hal-hal yang sama Jadi gue bikinin aja videonya sekalian Salah satunya adalah karena gue suka disama-samain sama MA Gamers Nah di video ini juga ada MA Gamers komen Karena dia juga sempat klarifikasi sih Waktu disama-samain sama YouTuber Kepo Jadi kita berdua tuh udah 2 kali klarifikasi Dia udah klarifikasi, gue juga udah klarifikasi Suara gue sama dia emang mirip sih Tapi ya gue tekenin sekali lagi Masih banyak juga soalnya yang ngomong kayak gitu Gue dan MA Gamers adalah orang yang berbeda Oke dan video yang terakhir gue bikin kayak gini tuh adalah Q&A 100 ribu subscriber Ya setelah itu gue gak pernah bikin lagi video kayak gini 150 ribu lewat gue gak bikin 200 lewat 250 ribu subscriber juga gue gak bikin Ah gue pikir sekarang udah 300 ribu Gue bikin dah video kayak gini lagi Jadi di video spesial 300 ribu subscriber ini Gue mau cerita sekaligus curhat Awal mula gue ngebangun channel ini Udah cukup lama sih channel ini Ada 5 tahun Jadi gue mulai upload video tuh dari tahun 2015 Udah lama juga ya Tapi saat itu tuh gue masih asal-asalan lah Gak punya PC gaming Cuma punya laptop jadul yang bahkan cuma bisa main game flash sih Karena speknya tuh kentang banget RAM 2GB gitu Aplikasi editing apalagi Adobe Premiere ya gak bisa lah Untuk di laptop kentang kayak gitu Terus gue juga punya tablet Tapi kentang abis Tablet juga Antutu tuh cuma 13 ribu Eh gak lebih ya 20 ribu dah kalo gak salah Antutunya Jadi main Mobile Fanglory aja 3 vs 3 Sambil direkam itu nge-lag Tapi saat itu ya gue iseng aja Upload video sampe 50 biji Dan cuma ada yang nonton Bisa dihitung jari yang nonton juga Viewnya paling Ya Dari 1 sampe 10 lah viewnya Dan ada yang subscribe juga Sekitar 10 atau 11 orang gitu Gue gak tau apakah ke 10 orang ini Masih nonton video gue sampe sekarang Kalo iya kalian luar biasa sih Ya sayangnya gue gak screenshot nama ke 10 orang itu Kalo ada dan masih subscribe Kalian bisa jadi legenda di channel Kepo Gaming Oh iya waktu itu namanya bukan Kepo Gaming Tapi Aaron Alvaro Fun fact ya Jadi mungkin yang baru-baru gak tau nama awal channel gue Yang kemudian gue ganti jadi Kepo Gaming Soalnya Aaron Alvaro itu Susah diinget sih Namanya bisa dibilang orang pasti cepet lupa lah Siapa ya Gue lupa namanya Aaron Alvaro kan agak susah Dan saat itu gue cuma pengen ngerasain aja jadi Youtuber Gaming Kayak PewDiePie Karena gue ngefans banget ya sama PewDiePie Cepet berpikir kok bisa sih main game Jadi profesi terkenal kayak Raya Ya kalo sekarang mungkin udah biasa Tapi tahun 2015 Hal seperti itu tuh luar biasa Tidak terpikirkan gitu kan Dan gue mulai serius di tahun 2016 Akhir Itu juga saat pertama gue beli PC Gaming Gue masih inget November 2016 Pake uang tabungan gue Dan jujur saat itu gue hampir ngabisin seluruh tabungan gue Buat beli PC Gaming Cuma sisa 2 juta kalo gak salah deh Itu buat bayar listrik Bang kenapa gak minta duit sama orang tua Yang nyakinin orang tua buat beliin PC Gaming Belasan juta dengan alasan jadi Youtuber Gaming Bisa bikin balik modal Itu mungkin sama susahnya Kayak nyakinin gebetan yang udah nolak cinta lu 3 kali Ya kalian yang pernah minta dimodalin Ortu Buat jadi Youtuber Gaming pasti tau lah Sulitnya dimana Hampir mustahil kan Walaupun sebenernya gue udah menghasilkan Youtube Money Tapi tetap saja Ortu tuh gak mau ambil resiko gitu kan Mengeluarkan uang sebanyak itu Ya sebenernya waktu itu nyokap gue udah mau sih beliin Tapi bokap gue gak setuju Jadi akhirnya yaudah Gue pake tabungan gue aja Menurut gue wajah Karena profesi Youtuber itu Apalagi di tahun 2015-2016 Di mata orang tua Memang masih dipandang sebelah mata Sekarang juga masih kayak gitu sih sebenernya ya Dianggap gak ada masa depan lah Cuma buat main-main doang Biasalah Jelas Ortu gue lebih memilih gue fokus sekolah dan kuliah gitu kan Daripada main game Wajar banget Apalagi waktu SDSMP nilai gue tuh ancur jeblok Gera-gera main game Hampir ngenaik kelas malah Untungnya masih naik Masa sekarang ngulang lagi hal yang sama Gitu kali ya yang dipikirin sama Ortu gue Nah setelah beli PC gaming Akhirnya gue mulai serius nih Di Youtube Gaming Konten gue mungkin buat sebagian penonton agak aneh Karena gue sering ngebahas game-game yang mungkin gak banyak orang tau Kayak Lost Soul Aside Lost Ark Peregen Jadi konsep kepo gaming dari awal itu adalah gue mainin atau ngebahas game bermacam-macam Untuk membuka wawasan tentang dunia game yang begitu luas Gue pengen penonton tuh pada kepo sama dunia game yang gak sebatas cuma Free Fire Mobile Legends doang gitu Gue mau kalian tuh kepo sama game-game yang ada di seluruh dunia Jadi gak terbatas sama platform, genre, dan game trending Itu adalah kemauan gue sih sebenernya Jadi gue ngebahas game yang menurut gue menarik Gak ngikutin pasar atau game trending Itu karena karakteristik gaming gue juga yang lebih suka mainin berbagai macam game Tanpa dibatasi genre dan platform Nah cara kayak gitu kan sebenernya gak efektif ya Untuk mendatangkan banyak penonton Gue tau karena dalam Youtube itu kesempatan untuk viral atau mendapatkan banyak view Jauh lebih besar kalo ngebahas atau mainin game trending Seperti Mobile Legends dan Free Fire Karena kan ada metadata, text, search engine, dan lain-lain yang mendukung untuk dicari penonton atau masuk beranda Karena itu strategi fokus mainin satu game trending lebih jitu Daripada mainin untuk ngebahas berbagai macam game yang bahkan banyak orang tuh gak tau Misal main Free Fire doang Nah strategi kayak gitu tuh lebih jitu ya Dan mendukung algoritma Youtube Jadi beberapa netizen kan kadang suka nyinyir gitu sama Youtuber Gaming Yang mainin satu judul game doang Youtuber Gaming kok cuma main Free Fire? Bukan gamer itu, kata netizen Tapi jangan salah Mereka tuh mengikuti algoritma dan pangsa pasar Youtube Indonesia Kalo niche-nya sempit dan gamenya banyak dimainin Gampang ketemu di beranda videonya Sering dipromosin Youtube juga Masuk trending, potensinya lebih besar jelas Dan lain-lain Jadi kalo secara bisnis mainin satu game trending jelas strategi yang jauh lebih baik Daripada game yang berbagai macam kayak gua ini Maksudnya netizen gimana nyarinya kalo netizen sendiri gak tau game tersebut gitu kan Nah sedangkan gua lebih banyak ngebahas game-game seperti itu Game yang gak banyak orang tau Jadi intinya sih semakin sempit niche semakin bagus buat channel Youtube Ya ini juga gua tau karena channel gua pernah dikasih tau Dikasih saran sama Youtube Partner Manager Nah sekarang orangnya udah gak jadi Partner Manager lagi sih Buat kalian yang belum tau Dulu tuh Youtuber ada Partner Manager-nya yang tugasnya membantu channel kita Memberi saran dan lain sebagainya Kita setiap saat bisa nanya ke dia gitu Via WhatsApp Nah kalo sekarang kayaknya udah gak ada ya Jadi dia kasih saran kalo sebaiknya channel gaming gua Mainin game-game yang lagi trending kayak Free Fire, Mobile Legends Gua jadi mikir dong Hmm kayaknya bener juga nih kata Youtube Karena saran itulah gua mulai ngebahas game-game yang trending di Indonesia Contohnya Mobile Legends Dan sebenernya dari tahun 2017 gua udah bahas Mobile Legends Kayak video-video ini ini tahun 2017 loh gua bikinnya Dan memang view-nya lebih bagus ya Kalo ngebahas game-game mobile trending kayak gini Tapi saat itu Mobile Legends bisa dibilang belum trending-trending amat lah Puncak kejayaannya itu di tahun 2018-2019 Kalo gak salah Mobile Legends tuh Begitu juga gua ngebahas Free Fire Ya ini gua bahas kali-kali buat dapetin view dan subscriber Dan ternyata bener hasilnya G2 juga Tapi ngebahas game yang sama terus-terusan Ternyata bikin gua jadi jenuh Apalagi kalo gamenya gua kurang suka ya Itu dia masalahnya Karena main game tuh kita harus suka dulu Kita harus seneng dulu Terus kita bisa sampein ke penonton Kalo gua sendiri gak suka jadi memaksakan diri kan kesannya Ini pengaruh banget sih bener Karena gua sempet males gitu bikin video Youtube Akhirnya ya buat mengurangi kejenuhan Gua campurin game trending Sama game yang gua suka Ya misalnya nih ya gua kurang suka Main sekali dua kali oke lah gamenya Tapi kalo bertahun-tahun Main terus game yang sama setiap hari Game yang gak gua suka Pasti gua bakalan jenuh sih Jenuh maksimal gitu Apalagi gua pribadi emang sukanya mainin berbagai macam game Personal test gua memang seperti itu Gua suka variasi Gak suka main satu game doang Nah ujung-ujungnya otomatis Malah gua jadi keseringan main game yang gua suka Pada dasarnya karena gua memang lebih suka Berbagi kesenangan dan diskusi game yang gua suka Bareng subscriber gitu kan Ada kenikmatan tersendiri sih Dan gua gak mau kehilangan hal itu Tapi tetap untuk membantu view dan menambah subscriber Gua juga bahas game-game yang trending kali-kali lah Tapi kadang gua ngebahas game trending gitu Ada juga yang protes misalnya Bang kok lu berubah sih kenapa kok jadi bahas Free Fire Kan biasanya lu gak kayak gini Ada yang komen gitu juga Padahal gua cuma kali-kali doang bahas Free Fire Ya kalo misalnya gua ngebahas game-game yang gua suka doang Gak ngikutin trending atau game-game mobile Mungkin subscriber gua gak bakal nyampe 300 ribu sih Dan waktu itu ada penonton yang ngasih saran juga Katanya gua mendingan pake bahasa Inggris Biar yang nontonnya orang luar negeri Soalnya konten kayak gua ini Bakalan susah booming di Indonesia Ada juga yang komen kayak gitu Karena katanya gua gak ngikutin trending game Youtube Indonesia Sebenernya komentar dia bener Ada benernya juga Tapi kalo penontonnya orang luar negeri Ya berarti gua harus mulai dari nol lagi kan Belum tutup berhasil juga Jadi subscriber gua yang udah 300 ribu ini Dikemanain dong Kalo misalnya gua berubah jadi konten luar negeri Ya terus ada yang nanya-nanya juga Bang apakah dengan punya channel Kepo Gaming dan Youtuber Kepo Total 623 ribu subscriber Lu udah dibilang sukses Hidupnya enak Jujur sih belum sama sekali sebenernya Eh posisi gua tuh saat ini hanya cukup bikin orang tua gak ngomel aja sih Kalo gua main game karena mereka tau itu menghasilkan Walaupun gak banyak Iya cukup lah buat bayar listrik dan makan sehari-hari Tapi makanya orang tua juga kadang ngomong sih Lu mau sampe kapan kan di Youtube kayak gini kan Hasilnya segini gitu Makanya gua gak jadi full time Youtuber disini Gua juga masih punya pekerjaan lain untuk menunjang biaya hidup gua Kalo udah sukses mungkin gua bakal lepasin pekerjaan utama gua itu Dan fokus di Youtube Tapi sekarang kan masih belum Kalo ada yang nanya Bang apakah lu bosan 5 tahun nge-Youtube Pasti rasa jenuh itu ada Tapi karena gua ngebahas macam-macam game Dan game tersebut adalah passion gua Yang gua suka Maka gua happy ngejalaninnya Kalo gua cuma ngebahas 1 game selama 5 tahun Gua pasti bakalan jenuh dan stress Itulah alasan kenapa gua gak mau fokus main 1 game doang Mau bertahan berapa lama gitu kan Oke itu mungkin sekilas Sekilas balik Atau curhatan gua Di dunia Youtube Gaming Yang udah jadi dunia gua sekarang Terima kasih Udah ngikutin gua sampe sekarang Sampai 300 ribu subscriber Apalagi kalian mungkin ada yang dari tahun 2015 juga Gua gak tau ya Tapi luar biasa sih kalo misalnya ada Comment, like, share, dan subscribe Channel gua Kepo Gaming Always positive thinking Ciao Halo 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 intuitively Halo Terima kasih.